Halo, saya Reza. Saya kali ini ingin menunjukkan bagaimana kita mendapatkan kembali akun aduk yang telah di-reject oleh pihak NatGio. Selaku yang mengadakan kursus Storytelling for Impact ini, ini akun saya kembali mendapatkan langganan dari pihak NatGio setelah saya meng-complain meng-complain kenapa akun saya di-reject. Nah, itu dikarenakan kenapa aduk mereject akun-akun, beberapa akun yang banyak ya, di luar sana. Itu dikarenakan jika kalian masuk email, kalian cari di bagian update, saya bagian update, cari email yang ini. Kita intermezzo dulu ya, saya jelasin kenapa aduk mereject beberapa akun. Setelah aduk pada tanggal berapa nih? 28 Oktober, aduk mengeluarkan kebijakan. Dia ngima saya bahwa di sini intinya tuh aduk ingin mengkonfirmasi kita bahwa bahwa bukan pihak aduk sih, maaf, pihak nasional Agrirega Abram mengkonfirmasi kita bahwa akun-akun aduk itu yang bisa diklaim adalah orang-orang yang sudah dewasa. Nah, orang-orang yang sudah dewasa ini maksudnya orang-orang yang sudah mempunyai SIM atau paspor. Sesuai dengan kursusnya, kemarin kursus kan 16-25 tahunnya umurnya buktinya ini Children's Online Privacy Protect dari semenjak kebijakan ini ada kita harus masuk akun preview kita mengkonfirmasi bahwa kita ini benar sudah dewasa kalian kok cari di Youtube ada beberapa akun bagaimana cara kembali berlangganan dengan menggunakan Paypal dengan membayar 1 dolar nah verifikasi itu hanya berlaku sampai 20 November ingat sampai 20 November nah terus bagaimana kita caranya untuk mendapat memprotes mengklaim kembali akun adub kita ke privo karena kita belum verifikasi diri kita dewasa setelah 20 November ini saya kasih tau caranya pertama kalian masuk dulu ke akun privo kalian kalau misalkan kalian gak tau gimana cara masuk akun privo kalian kalian menuju ke kembali ke email email kalian notifikasi email privo waktu kalian awal-awal daftar waktu kalian awal-awal daftar eh bukan maaf ini ya nih waktu kalian awal-awal daftar kan dapet your adopt creative license is active nah ini thank you for skin up nah waktu kalian awal-awal daftaran dapet ini nih di sini tulisan klik here kalian jadi harus scroll lagi lihat lihat ini privo balasan privo biar gampang ya dibandingin nyari website nya nah kita klik here kemudian nanti kita akan diarahkan ke website privo nya nah setelah kalian masuk akun privo kalian login menggunakan username kalian oke setelah login nanti kalian melihat nih identifika verification ini yang penting ini yang penting ini ini strong kalau kalian belum mengklaim ini strong karena saya sudah mengklaim ya kalau kalian belum mengklaim ini tulisannya weak dan kalian edit terus kalian choose pilih cara untuk verifikasikan identitas anda bahwa kalian udah dewasa gitu ametode nah untuk paypal dan credit card ini sudah tidak berlaku intinya ini sudah tidak berlaku saya sudah coba paypal gagal dan credit card ini 1 dolar ada yang bilang juga sudah gak bisa di beberapa saya lihat di atau komenan orang gitu gak bisa juga nah caranya ini memang udah gak berlaku karena verifikasi ini cuma hanya 20 November 20 November lewat 20 November gak berlaku kita harus komplain langsung ke privo nah cara komplainnya ini saya kasih tau gimana saya komplainnya pertama pertama kalian ini saya ini badia mundur ya saya kasih tau step-step ini karena saya ini sudah berhasil saya kasih tau step-step ini pertama kalian komplain ke pihak privo ke emailnya kalian komplain ke sini support at privo dot com nah komplain ke sini kalian isi kemudian isi komplain kalian mau sama kayak gini gak apa-apa tapi saran saya biar komplainan anda berhasil kalian harus menyelesaikan tugas dari Natgyo itu walaupun itu masih lama ya tapi tetap aja kalau ke reject walaupun saya sudah selesai ini saya sudah selesai tapi masih di reject kalau kita gak komplain kita gak bakal dibuka nah disini saya gak kasih tau ini saya komplainnya gini dari minggu lalu ini saya jermain bahasa Indonesia ya ini komplainnya mereka bahasa inggris kan gitu kok saya terjemain bahasa Indonesia untuk dari minggu lalu sampai sekarang saya tidak bisa memverifikasi disini saya via pihak saya sudah menyelesaikan kursus storytelling impact fotografi ini dan menerima email balesan denatgyo bahwa saya sudah mendapatkan akses Adobe 24 bulan kok kalian sudah menyelesaikan kursusnya pasti kalian akan mendapatkan email dan kalian akan didapat link juga untuk mendapatkan sertifikat semacam itu karena saya sudah sudah menyelesaikan kemudian saya verifikasi paypal gak bisa nah saya sih saya kasih saya sertakan screenshot paypal kalau saya gak bisa dari mana saya dapat screenshot ini dari sini edit method paypal nah dari sini nanti kalau kalian sudah lewat tanggal 20 kalian tetap login pakai paypal kalau nanti gak bisa tetap gak bisa usahakan andal menggunakan komputer ya jadi bisa screenshot nanti gagal pasti nah screenshot gagal kalian masukkan ke sini ini saya tanggal 30 November saya ngirim komplain kemudian saya dibales lagi selasa tanggal 1 Desember biasanya isinya dia menginginkan kita untuk selfie dengan menggunakan SIM atau pasport kalian untuk nantikan kalian sudah dewasa intinya gitu dan dan tanggal lahir ibarat tanggal lahir kalian yang ada di SIM itu harus sama dengan akun yang ada di privo akun yang ada di privo ini tapi sudah saya kasih tau ya gimana cara login akun privo nya kemudian nanti jika sudah ada balasan ini kalian tinggal membalas lagi email ini dan kalian attach ingat ya mask attach kalian ibaratnya kalian lampirkan ada gambar itu kayak kayak apa sih kayak semacam peniti gitu di foto kalian menggunakan SIM kalau saya sih menggunakan identitas diri saya SIM kalian foto selfie kemudian saya sertakan juga SIM card saya SIM SIM saya kalian balas lagi saya balas jam 1 hari ini kemudian tak lama berselang itu saya dapat balasan lagi dan akhirnya congratulations thanks for you singing up to active your complimentary adobe akhirnya saya berhasil mendapatkan akun adobe saya dan ini benar-benar aktif dan ini buktinya aktif kembali dan jika dan saat kita mengkomplain kembali dengan foto kita menggunakan identitas itu saya harap anda bersabar soalnya disini dia menjelaskan bahwa paling lama itu 48 jam setelah kalian mengirim foto kalian selfie tergantung kesibukan mereka mereka balas juga kadang lama mungkin ini saya karena cepat karena servernya mungkin lagi gak padat jadi saya dibalasnya cepat jadi saya bisa menggunakan akun adobe saya lagi dan ini buktinya darah mungkin sekian penjelasan dari saya mungkin kalau ada yang yang mungkin membingungkan bisa ditanyakan di kolom komentar maaf penjelasan yang agak mungkin membingungkan karena ini saya langsung kembali dibuka dan langsung saya bikin videonya jadi saya gak gak ada persiapan jadi ini bener-bener fresh ya ya sekian dari saya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati